Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jawa'ah o jawa'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma soli'ala sayyidina Muhammad Wa ala'ali sayyidina Muhammad Alhamdulillah jawa'ah kita ketemu lagi di Islam Itu indah Alhamdulillah Masya Allah hari ini saya senang sekali Jawa'ah juga pastinya senang sekali ketemu lagi Sama guru-guru kita yang Masya Allah Sangat kita cintai jawa'ah Kita akan belajar banyak ya nanti ya Kenapa Ustaz maulai men? Senang aja Karena kemarin ada yang teman saya sudah tayang programnya Iya Masya Allah Masya Allah doain ya Ustaz ya Aku senang semuanya hari ini juga pastinya senang Kita akan belajar banyak Dan semoga aku doain juga nantinya untuk jamaah yang belum punya pasangan ya Selain nonton ini bisa dapat pasangan yang diidam-idamkan Ih Masya Allah ya Kalau kita punya pasangan yang diidamkan itu kayaknya bahagia banget gitu ya Bisa menerima semua kelebihan, kekurangan kita bersama-sama Semuanya bareng-bareng Ih senang banget Cuma ada gak dia kayak gitu ya Apa sih? Kalau tadi kan aku senang aku bahagia dengan sahabat saya Punya program baru di trans Terus kalau diri Ini senangan buat orang yang berusaha mendapatkan jodohnya Senang karena berusaha mendapatkan jodoh? Memang tema kita hari ini apa? Tema kita adalah perempuan terbaik untuk jodohmu Masya Allah Perempuan terbaik untuk jodohmu Jangan-jangan Jangan-jangan apa maksudnya? Jangan-jangan tema ini buat saya Ah iya bisa jadi Langsung aja ini jamaah ayu Untuk yang pertama ya kalau bicara masalah pernikahan Pastinya harus dipersiapkan adalah mental kita Pertanyaannya adalah untuk perempuan dulu ini ya Untuk perempuan Aku tanya sama Ustadz Maulana Bagaimana cara perempuan menyiapkan mentalnya untuk menikah? Karena kan suka banyak yang dipikirin ya Kayak misalnya aduh karirnya dulu deh Atau takut nanti kalau menikah kebebasannya berkurang Nah bagaimana cara menyiapkan mentalnya Ustadz Maulana? Baik Masya Allah tabarakallah Ijin bunda dan ustazah Bunda kan baru menikahkan anaknya ya Iya Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Iya Oh jamaah Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Berkaitan dengan jodoh yang berkaitan dengan perempuan Bagaimana cara menyiapkan mental untuk menikah bagi perempuan? Betul tadi kata Mas Soni Ada dilema Yang mana duluan? Ya karir dulu Pendidikan dulu kak atau ini Kenapa? Takut gak bebas dan sebagainya Mohon izin kepada sosok wanita ketahuilah jodoh itu diatur oleh Allah Dan dalam hal ini jikalau ada suyadayan datang Yang terbaik bagimu bagus agamanya baik orangnya Nah jangan ditolak Jangan ditolak Ingat ya Laki-laki yang menikah perempuan yang dinikahi Takutnya jikalau engkau menolak yang terbaik untukmu Mohon maaf tanpa menggurui Hanya mengingatkan nanti penyesalan yang akan datang Nah maka yang dipersiapkan Maka niat yang tulus yang harus disiapkan Karena nikah itu adalah ibadah Kak persoalan karir yakinlah suami akan mendukung Persoalan pendidikannya gimana sekolahnya Yakin kalau diizinkan bisa dilanjutkan Justru dengan adanya pasangan Justru tidak menghalangi pendidikan Justru akan membantu Bunda luar biasa S2 nya 2 Ih S2 S2 nya 2 loh 2 nya 2 Iya Luar biasa itu Wow Dino aku S1 Menuju S2 nya repot Ini S2 nya 2 Masya Allah S3 nya 3 S3 baru mau 2 kali S3 2 kali Masya Allah Bun jarang piter-piter lah Bun Dan serta ta'aru Jadi harus kenali Kenali dulu Jangan Oh gak mau Kenali dulu Lalu yang terbaik adalah Memperbaiki akhlak Karena ketahui lah Siapapun yang datang Insya Allah bisa akan diterima Sepanjang kita yang baik Bukan persoalan itu baik kepada kita Justru pertanyaannya Bisa gak kita baik terhadap mereka Pasangan yang akan datang Itu yang harus Perbaiki dulu Mohon maaf ya Tanpa menggurui Nah kekuatan kita Tinggal dua ini Sabar Dan ta'at Sabar buat laki-laki Ta'at buat perempuan Sabar buat laki-laki ta'at buat perempuan Iya Jadi laki-laki bukan hanya mengharapkan Dapat jodoh yang terbaik Tapi laki-laki harus membenahi diri dulu Untuk jadi lebih baik Wih termasuk itu Jadi bukan hanya sisi perempuan Laki-laki juga seperti itu Oke Masya Allah Jadi sekarang nih ya Laki-laki dan perempuan Kita belajar sama-sama ya Terus sama untuk laki-laki Biar dapat jodohnya ya Iya Jadi gak ada lagi keraguan Kalau sudah ada yang lamar Terima aja Insya Allah Tinggal memperbaiki diri Niatnya yang bagus Kenali dia Baik Masya Allah Terima kasih Belum kenal sudah tolak-tolak Belum kenal sudah tolak-tolak Belum kenal sudah tolak-tolak Jangan ya Angin kali Ya udah Terima kasih Ustaz Barana Untuk penjelasannya Jamai ada di rumah Bicara masalah jodoh Panjang Pastinya menarik Dan jangan sampai kelewatan Tapi ada tayangan dulu ya Yang mau aku kasih Datuk Jamai Ini tawarkan 33,7 juta rupiah Buat orang yang berhasil Menemukan jodohnya Waduh Kita lihat tayangannya yuk Silahkan Jamai ada di rumah Kita lanjutkan lagi Sekarang aku mau nanya sama Bunda Tuti nih Bundanya sebagai perempuan ya Bunda Iya Kak Soni Kalau kehidupan sekarang ya Kadang ada nih kayak perempuan yang Dia tuh masang kriteria nih Untuk calon suaminya nih Kayaknya dia tinggi banget gitu Masya Allah Ekspektasinya tinggi gitu Ya mungkin itu masing-masing Setiap orang punya lah hal-hal seperti itu ya gitu ya Nah buat laki-lakinya sendiri Kalau ternyata dia susah banget dapetin jodoh Itu ada hubungannya gitu Sama dosa yang dia lakuin di masa lalunya gitu Jadi kayak susah gitu dapet jodohnya Bundanya mau penjelasannya Baik-baik terima kasih Kak Soni Pertanyaannya luar biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Allah Manusia sudah Allah takdirkan akan dipasangkan Dengan pasangan terbaiknya Maka kalau kita belum Mendapatkan jodoh Sampai hari ini Sabar Tadi kan ustaz Tadi kan ustaz Jangan menuntut Allah Agar doa kita hari ini Harus diijabah Sudah ibadah sudah ini sudah itu Tetapi belum dipertemukan juga Sabar Tadi Kak Soni bertanya Adakah dosa yang menjadikan kita Menjadikan belum dapatnya jodoh Nah ini pentingnya mengaji Ini penting Jadi kalau kita mengaji itu Adalah untuk melembutkan hati kita Untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Kenapa? Karena tidak semua yang kita inginkan Selalu seperti yang kita harapkan terjadi Kadang-kadang dosa-dosa yang dulu Mungkin ada juga pengaruhnya kepada kita Mana contohnya? Misalkan Kalau dulu kita sering bermaksiat Sehingga terhalangnya doa Maka kita cepat-cepat introspeksi Bertaubat kepada Allah Memohon ampun kepada Allah Kenapa? Karena barangkali ketika kita berdoa Ada dosa yang belum kita taubatin Maka disini perbanyak istighfar Kemudian jangan terlalu mementingkan Hal-hal yang kira-kira Tidak kita mampu Terlalu tinggi kriteria saya Ingin memiliki pasangan yang Begini, begini, begini Tetapi tidak mencerminkan diri kita Seperti yang kita harapkan Dengan harapan calon pasangan kita Maka kalau kita terlalu tinggi Betul tadi ketahusat Maulana Baru ngelihat sekali Baru mau dikenalkan Udah menolak Kenapa? Melihatnya hanya dari satu sisi Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah Yang terbaik menurut Allah Kalau menurut Allah yang terbaik Sudah pasti itu jodoh yang maslahat dunia Maslahat akhirat Tapi kalau menurut hawa nafsu kita Sampai kapanpun mencari pasangan yang sempurna Seperti malaikat Tidak akan bertemu Jadi yang seperti apa? Yang cocok Kalau kita mendapatkan pasangan Yang cocok dalam berkomunikasi Cocok hobinya Cocok misi dan misinya Pasti tidak ada yang sempurna Lah sedikit-sedikit ada kurangnya Nah nanti kita sempurnakan Setelah kita berumah tangga Ya Jadi jangan sampai kita ada dosa-dosa Barangkali dulu Belum kita bertobat kepada Allah Bisa jadi doa terhalang Berarti kita dari sekarang Tobat dulu ya Dosa-dosa kita Dan kalau gitu Allah kan ngasih kita akal ya Bunda ya Benar Kita bisa melihat ya Kriteria mana yang cocok Yang set apa enggak gitu ya Benar Terima kasih ya Bunda Tudi Untuk penjelasannya Kenapa kayaknya senang banget Bahas masalah jodoh ya Ya karena ini jodoh terbaik Pasti dari Allah Pasti dari Allah Mintanya makanya sama Allah ya Mas ya Allah Jangan main ada di rumah Karena kan laki-laki dan perempuan Gak ada yang sempurna ya Tapi diciptakan Allah Untuk saling menyempurnakan gitu kan Nah ada lagi nih pertanyaannya Apakah benar kira-kira Ustadz Syam Perempuan terbaik untuk jodohmu itu Perempuan yang bukan Yang gak gampang ngeluh Gak gampang mengadu gitu Kayaknya berteman aja di sekolah Kita males sama orang yang Yang tukang ngadu Tukang ngeluh gitu ya Nah apalagi kalau jodoh Apalagi teman seumur hidup Nah itu gimana Ustadz Syam Assalamualaikum Tatiha Guru Kusat Mulana Bunda Tuti Mas Soni Serta guru-guru kami Walaikan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya walmursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Asbahna wa asbahal muluk Allahi rabbil alamin Subhanak La ilmalana Illama allamtana Innak antar alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wayassirli amri Wahli uqdata Min lisani Yafqahu qawli Wajal li wazirah Min ahli Amin 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 Ya rabbal alamin Suatu ketika Bagi Nabi Sallallahu alaihi wasalam Di hari yang bahagia Melewati beberapa orang sahabi Sahabi adalah Para sahabat yang perempuan Di masa baginda Nabi SAW Lalu Nabi SAW memerintahkan Kepada mereka untuk banyak-banyak bersedekah Wahai para wanita Perbanyaklah diantara kalian Untuk bersedekah Perbanyak bersedekah diantara kalian Karena ketika saya diperlihatkan Oleh Allah SWT Keadaan neraka Maka saya melihat lebih banyak penghuninya Daripada kalangan kalian atau kalangan wanita Kalangan perempuan Maka para sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW Ya Rasulullah Apa yang menyebabkan para wanita Begitu banyak di dalam neraka Maka Nabi SAW menjawab Yang membuat mereka lebih banyak dalam neraka Adalah karena mereka termasuk Adalah dalam kekufuran Maka para sahabat pun bertanya Ya Rasulullah Bukankah para wanita disini sholat Bukankah mereka puasa Bukankah mereka berzakat Bukankah mereka berhaji bagi yang mampu Apa kufur yang seperti apa yang kemaksud Ya Rasulullah Maka Nabi SAW bersabda Kufur yang kemaksud adalah Kufur terhadap nikmat suaminya Jika kalau diberikan kebaikan oleh suaminya Lalu terjadi satu kesalahan Maka yang diingat oleh Olehnya lah kesalahannya Tidak pernah mengingat daripada kebaikannya Bukankah hal tersebut Termasuk diantara yang ditanyakan tadi Yaitu tipe wanita Tukang ngeluh Atau orang yang suka mengeluh Yang membuatnya masuk ke dalam nerakanya Allah SWT Dan membuat Nabi SAW khawatir terhadap para wanita Yang ternyata mereka sholat Mereka puasa Mereka zakat Mereka beribadah haji Mereka yang bersedekah Namun ternyata Mereka banyak dalam neraka Karena tidak bersyukur atas apa yang diberikan oleh suaminya Kufur nikmat terhadap suaminya Ya dengan nama lain Atau dengan kata lain Suka mengeluh Maka subhanallah Memang yang seperti ini Bukan perempuan terbaik Untuk menjadi jodohmu Bukan berarti yang sudah terlanjur menikah Dengan wanita tukang ngeluh Menyesal Bukan Ya Kalau kita langsung hari ini Mendengar tema ini Langsung sadar Subhanallah Berarti saya bukan jodoh terbaik Untuk suami saya Kalau begitu saya pisah aja deh Enggak bu Kalau begitu ibu perbaiki diri Kalau begitu kita memperbaiki diri Kita upgrade lagi nih diri kita nih Kapasitas diri Kalau kemarin-kemarin suka mengeluh Oh hari ini Dengar ceritanya Dengar kisahnya Dengar ayatnya Dengar ayatnya Kalau kau bersyukur Pasti aku tambahkan Kata Allah SWT Tapi kalau kufur Inna azabila syadida Sungguh azabku Sangat amatlah pedih Jadi ternyata Ancaman bagi wanita Yang suka mengeluh Dan tidak bersyukur Adalah mereka Banyak di dalam nerakanya Allah SWT Namun insya Allah Ibu-ibu yang nonton Islam itu indah Akan diselamatkan oleh Allah SWT Kalau mau merubah dirinya Wallahu ta'ala Masya Allah Terima kasih Ustaz Siap Kira-kira pas gak ya Apaan tuh saat-saat mana Jelang apa kalung tuh Apa tuh Bahar Cincin 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 ya Ibu-ibu Makasih bahar Bukan Ini ada orang yang nitin Agak-agak Aku story aku buat konten Guys Ustaz mahal-anah Makasih bahar Guys Malu-malu 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 Tahu Ya Allah Ya Allah Kok pada malu Sorry